Gelora Bung Tomo adalah salah satu stadion yang dimiliki oleh pemerintah kota atau Pemkot Surabaya yang berada di daerah Benowo, Surabaya Barat Dan stadion ini telah direnovasi habis-habisan untuk menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023 yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2021 Dan setelah dilakukan renovasi stadion ini memiliki kapasitas baru yaitu 46.800 kursi Jadi sebelumnya dia bukan single seat, sekarang sudah full single seat Berhubung Piala Dunianya ditunda tahun 2023 untuk renovasi stadion ini agak sedikit berhenti Cuma untuk kondisi lapangan dan kondisi rumput sangat luar biasa sekali Dan juga rencananya stadion ini sudah dipastikan akan menjadi home base klub kebanggaan kota Surabaya Yaitu home base-nya Persebaya Surabaya Jadi stadion ini bisa sekarang, bukan bisa ya Sekarang telah menjadi home base Persebaya Surabaya Dan inilah stadion Gelora Bung Tomo Dan di stadion yang sangat luar biasa ini juga terdapat 3 buah lapangan pendamping Atau lapangan madia kalau orang boleh bilang Itu lapangan pendamping yang ada di stadion Bung Tomo Dia memiliki 3 buah dan juga rencananya lapangan pendamping ini akan dipakai untuk latihan tim Piala Dunia Dan di stadion Bung Tomo